Intro Hai selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review Seperti biasa kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial Yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton Dan aku rekomendasikan Tenas, super vilain MCU yang hadir tidak hanya untuk menguasai bumi dan melenyapkan para superhero Avengers Tapi juga datang untuk menghilangkan setengah populasi di seluruh alam semesta Ya, katanya sih demi menjaga kestabilan sumber daya yang ada Tujuannya sih mulia, tapi caranya yang gila Nah, tanpa Infinity Gauntlet, bagaimana jika ada Tenas versi manusia yang punya tujuan yang sama? Hah, gimana caranya? Nah, dari film yang akan kulas ini akan menjawab semuanya Film yang diperankan satu aktor wanita dengan tujuh peran yang berbeda Huh, menarik Selamat datang di channel Kawan Review Ini dari pusingkat film, What Happened to Monday Ya, menikmati film berlatar belakang distopia klasik Wajib nonton film ini Buka aplikasi klik film, login dan langganan modal ceban Buat menikmati akses film-film terbaru dan terbaik yang bisa kawan-kawan nonton dimanapun dan kapanpun Link download app cek di kolom deskripsi What Happened to Monday? Mengisahkan dunia yang diambang batas populasi Ada sebuah keluarga disfungsional yang seharusnya tidak hidup di masa itu Nah, terdapat tujuh wanita kembar identik yang masing-masing diberi nama hari, Monday, to Sunday Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Minggu Huh, menarik ya Ya, mungkin alasannya biar gampang aja nyebutin nama anak-anak ya Nah, dalam satu minggu mereka hanya bisa keluar sesuai hari yang sama dengan nama masing-masing Alasannya demi keselamatan nyawa mereka dari sebuah biro yang mengawasi populasi dunia pada saat itu Ya, film ini sebenarnya udah dirilis 2017 lalu So, kenapa baru diulas sekarang? Ya, gimana ya? Ya, setidaknya ada satu film yang meski tidaklah baru Bisa kurekomendasikan buat kawan-kawan tonton selagi di rumah aja Nah, terlebih What Happened to Monday adalah film dengan plot premis klasik yang unik dan menarik dari semua premis film yang ada Kejutan demi kejutan di bawah film ini Percayalah, nonton film ini tuh berasa lagi main game yang alur ceritanya dibangun dari cara si pemain memainkan gamenya Maksudnya, tiap penonton bakal punya logikanya masing-masing So, siapkan mental kalian buat nonton film ini Ya, fokus film ini ada di karakter Sedman Siblings Diperankan satu aktor, Numi Rappers Dengan tujuh peran yang berbeda sebagai kembar identik Menariknya, karakter buildingnya terbilang hampir sempurna Masing-masing punya identitinya Perbedaan kepribadian ini berhasil menciptakan beragam rasa pada cerita yang berkontribusi mempermainkan emosi dan logika penontonnya Beralih ke hal yang kurang dari film ini Visualisasi distopia klasik yang membosankan Terlalu banyak film berlatar belakang distopia klasik beredar Banyak sudut pandang yang tidak terjama dari film ini Yang mana potensinya ada banget Ya, ini jadinya berimbang dengan dinamika yang cenderung dangkal di beberapa babak Ini turut ditimpa sama peran Biro yang bertugas mengatur populasi dunia pada saat itu Nah, sayangnya tidak dieksplor lebih dalam Bagaimana sistemnya berjalan Bagaimana hukum yang berlaku buat memapas populasi yang semakin sesak Ya, tapi hal itu mungkin bagi sebagian penonton hanyalah kekurangan minor Ya, perlu diacungi jempol bagaimana What Happened to Monday nge-build hampir semua aspek dengan cukup rapih Dan yang perlu diacungi jempol Ending filmnya yang bakalan menjebak kalian semua antara harus sedih atau harus bahagia Tenang, kalau nggak bagus aku nggak akan rekomendasikan ini juga Setidaknya, isi ulasan ini udah ngejawab selayak apa film What Happened to Monday ini Jadi, nontonnya di mana nih? Ya, ada di Click Film Click Film bisa di-download dari Google Play Store atau App Store Atau juga bisa diakses via web browser di www.clickfilm.com Modalnya ceban doang Bisa nonton ratusan film-film terbaik semua genre So, nonton film-film terbaik ya cuma di Click Film Ya, kawan terima kasih telah menonton video review ini Jangan lupa klik tombol like-nya Kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya Biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya Kalau gitu, aku Zain pamit undur diri Terima kasih Jaga kesehatan, tetap negatif Dan jangan lupa, jaga jarak Jangan lupa, jaga jarak